Oke teman-teman, kali ini ya guys ya yang dimasih teman-teman sebuah trik main bola basket gampang ya guys ya di update-an versi terbaru Soalnya ya guys ya ini tuh berbeda teman-teman sama versi sebelum-sebelumnya cuy, jadi ya teman-teman sarannya gue ya guys ya Kalian yang belum update versi terbaru, kalian update teman-teman soalnya kalau misalnya kemarin itu cuma ada 3 bola doang Nah, kali ini, liat nih guys, gue aja baru sadar cuy, yang dimasih teman-teman sama Deliketo ini itu lebih dipermudah ya guys ya Kalau misalnya di update-an kali ini, pokoknya ya guys ya kalian kalau misalnya sudah di update-an di versi 4.1.3 ke atas Sudah pasti bakalan sama ya guys ya, tapi kalian kalau misalnya di sebelum-sebelumnya itu cuma 3 bola doang Dan disini pun kalian bakalan liat tuh lalu lumen hal yang tak terduga cuy, gue aja ya guys ya kagak sadar tuh lalu lumen Kalau misalnya ini di buff sama Deliketo, gue sadarnya itu pas gue lagi iseng-iseng ya cuy ya untuk memainkan bola basket Kenapa jadi kayak begini nih Anjir kalau begini mah gampang gue bilang kayak begitu ya guys Nila ini teman-teman Kenapa gue bilang gampang soalnya kalian bakal lihat guys 3, 2, 1 let's go 1, 2, 3, 4, 5 Sudah ada 5 bola cuy Kalau yang kemarin itu teman-teman Cuman 3 bola doang Sekarang 5 ya guys Ingat harus di versi terbaru Nah untuk cara gampangnya ya guys Kalian bisa rencar tuh lelumen tidur terlebih dahulu Untuk sampai di malam hari Kalau misalnya sudah di malam hari Disitu ada triknya Oke bentar ya guys ya Kita tidur dulu Bentar cuy Kita bakal mampir teman-teman ke rumah sepukunya kita ya guys Untuk tidur ya cuy Soalnya kalau misalnya tidak malam Itu lumayan susah ya guys ya Untuk mengeker atau mengoper sebuah bola itu lelumen Kedalam ringnya Jadi yang mau gak mau Kalau misalnya mau gampang Itu harus di malam hari Dan di update-an terbaru Sebenarnya ya guys ya Ini aja di update-an sebelumnya Ini udah gampang ya guys ya Dengan menggunakan 3 bola Tapi sama berikutnya Sudah dikasih 5 bola Lebih gampang lagi cuy Makanya itu tak buatin tutorial yang barunya lagi ya guys ya Soalnya sekarang sudah beda lagi cuy Bola apa sekalian itu lelumen Kalau dulu 3 sekarang 5 Sudah otomatis bakal lebih gampang Nah caranya ini ya guys ya Begini-begini Kita masuk dulu teman-teman ke dalam gamenya ya guys ya Nah caranya ini Kalian ambil dulu teman-teman Untuk semua bola-bola yang ada di lantai ini Ingat ya guys ya Kalian ambil semua cuy Jangan sampai ada yang tersisa Kalau udah begitu ya guys ya Disini pun teman-teman kalian bisa lihat Di kota-kota ini Kalian berdiri disini Dan disini pun kalian bisa lihat cuy Waktunya pun juga ditambahin 30 ya guys ya Detik sama dulu gitu Kalau sebelumnya itu cuma 1 menit Habis 1 menit itu 1 menit setengah detik Eh setengah detik 1 menit 30 detik betul cuy 30 detik Habis itu sekarang Kalian bisa lihat Sekarang dikasih sama dulu gitu 2 menit Jadinya ya guys ya Kita bisa cuy Gak mungkin dong Kalian gak bisa dapat patung ya guys Dikasih waktu 2 menit Sama dulu gitu Nah Habis itu kalian Apa lagi namanya cuy Yang itu loh teman-teman Yang bunder-bundernya lah guys Gue pengen nyebutnya tuh apa deh itu Apakah yang bunder-bundernya nih guys Garis-garisnya nih 1 2 3 Nah Pas digeris ketiganya ini Kalian lempar ya guys Ingat 1 2 3 Nih disini Kalian kasih pas juga cuy Sama ringnya yang dibawah Tunggu lelah menabis itu Tinggal kalian lempar Dan otomatis Bakalan semuanya Masuk 1 masuk 1 Eh pokoknya Gisa 1 masuk Semuanya bakalan Masuk Itu dia Ingat Gisa Untuk di update-an terbaru ini Taruh 10 bola Baru kalian bakal mendapatkan Sebuah patungnya Ingat disini Habis itu 1 2 3 Ingat di Gisa Hitung di garis-garisnya cuy Lepas itu lempar 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 Dan lempar Sudah deh Begitu doang ya guys ya Kalian bisa lontrol Betapa izinya Kalau misalnya sudah Yaudah tinggal kalian Keluar aja Kedalam game-nya Nah itu deh guys ya Untuk tips dan trik kita Loh-loh banget Kalau misalnya ya guys ya Kalian mau tau Cara Enaknya atau gampang Ini pokoknya udah gampang banget Ini guys Sama dulu kita nih Sekarang ini udah gampang banget Dikasih guys ya Sudah waktu 2 menit Bolanya guys 5 pula cuy Anjirlah Kurang gampang apa Coba temen-temen Ditambah lagi Pakai trik-trik kayak begini Ini guys nih Pokoknya lah guys ya Kalian ambil dulu Semuanya bola Yang ada di lantus ini Ambil Ambil Kita ambil Ini juga kita ambil Semuanya kita ambil Set set Habis itu berdiri disini Ingat ya guys ya Ini Di kota-kota ini Cipun kan kota sih Terlalu kan Melainkannya itu sebuah kayak Bulan kebelah Nah habis itu hitung 1 2 3 Kalau misalnya siang hari itu Udah kayaknya gak terlalu kentara cuy Tapi kalian kalau misalnya Sudah apa lokasi Yang mah Bakalan enak lah ya guys ya Enak Enak Pokoknya ya guys ya Dah Sehingga sih Kalian update dulu Di versi terbaru Yang belum ya guys ya Yang di tempatnya kalian Bolanya masih 3 Kalian update dulu Soalnya di versi terbaru ini Sahabat dulu kita Sudah di buff cuy Jadi gampang 1 2 3 Tinggal kita lempar Di sini Ini harus kasih pas-pas Relah maringnya juga ya guys ya Nah Tinggal lempar Lempar Dan lempar Tuh Belum ada 1 menit guys Kita sudah kelar loh Turuloman Betapa Sat-sat-sat-sat-sat-sat ya guys ya Gercap-gercep betul ya nih cuy Nah Kita coba guys Kalau misalnya di siang hari Tapi sarannya gue Jangan di siang hari cuy Lebih bagusnya itu Di malam hari men Biar lebih gampang ya guys ya Untung lihat sebuah Garis-garis yang begini loh Apa sih itu namanya Gak tau lah ya guys ya Garis katulis setiwa Atau apa sih Nah pokoknya garis-garis itu lah ya cuy Pokoknya yang garis ketiga Nah baru kalian lempar Nih Contohnya guys Di pagi hari itu Itu sarannya gue Jangan main disitu cuy Soalnya Susah ya guys ya Lumayan susah Tapi kalian kalau misalnya Sudah hafal lokasi Bagian sini Oh itu Tinggal set-set Itu enak banget ya guys ya Tergantung dari kalian aja cuy Kalian kalau misalnya sudah hafal Enak-enak aja Yang belum hafal itu Yang susah ya guys ya tuh Ini semakin pagi ya guys ya Garisnya itu Semakin pudar cuy Bukan semakin pudar cuy Mungkin karena awannya Sudah cerah gitu cuy Atau udah Kayak Terlalu terang sekali ya guys Jadi itu garis-garisnya tuh Kayak gak kentara begitu loh Nah kita main lagi guys ya Ini masih keliatan ini Nanti guys Kalau gak salah guys ya Di siang-siang itu Dia bakal gak terlalu kentara cuy Untuk garis-garisnya Ternyata loh Soalnya warnanya tuh Sudah hampir sama Begitu loh Garisnya Sama warna Dari langit-langitnya cuy Oke kita ambil-ambil dulu guys ya Untuk sebuah bola-bolanya Nah kalau misalnya Masih muncul begini mah Enak tuh Lihat tuh Kayak gak terlalu kentara kan cuy Kalau malam kan Kentara banget tuh Garis-garisnya Kalau ini kan kayak Ada pudar-pudarnya begitu Satu Dua Tiga Walaupun masih kentara sekali sih nih Set set Kalau gak salah itu nanti guys Di siang-siangnya cuy Kalian kalau misalnya mau liat ya guys ya Ditambah lagi Yang mau bandingkan Kenapa saharnya gue Di malam hari Biar enak Oke kita ambil-ambil lagi guys ya Bola-bola ya cuy Ini pun temen-temen Kalian kalau misalnya mau greening LP pun Enak loh cuy Kalau misalnya pake Begini ya guys ya Soalnya ya itu Bola basket Eh bola basket Patung basket Kalau misalnya dijual Kalau gak salah itu dia 100 cuy 100 LP itu Dua tiga ingat Di hitungan ketiga ya guys ya Baru kalian lempar Lempar Ingat cuy Kalau misalnya kalian lempar di bola pertama Itu wajib kalian cek dulu guys Apakah mungkin bolanya masuk Apakah gak Kalau misalnya Masuk baru kalian lempar semuanya cuy Tapi kalau misalnya pas di bola pertama itu Jangan langsung kalian lempar semuanya guys ya Harus ada jeda-jedanya terlebih dahulu Kayak begini contohnya Kita ambil dulu guys ya Untuk sebuah bola basket Nah pokoknya begini guys Nih Kalian lempar dulu satu Tapi hal lainnya jangan nyusul Nah Kita lihat dulu ya guys ya Apakah bola tadi itu masuk Kalau misalnya masuk Gas Tapi kalau misalnya tidak masuk Berarti harus kita koreksi sedikit Nah kalau misalnya sudah masuk Baru kita lempar 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 Begitu Dan kalau misalnya sudah Yaudah guys Kalian kalau misalnya sudah 10 Kembali Eh cuy Nih tinggal kita kembali aja Tolong-olong-olong Dan sudah pasti bakalan mendapatkan Sebuah patung Kalau misalnya lebih dari 10 ya guys ya Kayaknya gak berguna sih cuy Soalnya teman-olong-olong disini Hadianya Yang paling bagus itu Cumanlah patung doang Bentar guys Nih Kita kasih lihat kepada kalian ya guys ya Kalian bisa lihat cuy Disini hanya ada patung-patung doang Dan patung ini bisa kalian dapatkan Kalau misalnya sudah 10 poin Jadi nyasarannya gue Kalau misalnya sudah 10 poin Udah keluar aja guys ya Kalian main lagi cuy Untuk mengeluas sebuah poin lagi Dan begitulah Terus menerus Nah gitu ya guys ya Untuk caranya tuh Lalu-lalu-lalu Paling gampang memainkan bola basket Kayaknya di dalam game Kati sekolah simulator Ingat Di versi terbaru Oke Ternyata-ternyata pasti ya Sampai di sini Jangan lupa kalian Lekasnya kalian subscribe Semoga bisa di cat Tinggal lonceng kalian adalah Bahagia Saya ada pasir Terima kasih pada semua Ya sebetulnya dari awal Hingga akhir Apalagi kalian menonton Iklan dan support Dari kalian gagal cuy Terima kasih Pada kalian semua Teman-teman lain Targa sama-teman Terima kasih Suka dan yang penting Sobat pasti ya Bye Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax